Surabaya tak perlu waktu lama bagi dua pelaku untuk merampok minimarket di Jalan Kiai Tambak Deres. Kecamatan Bulak, Surabaya, mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 1 menit. Aksi kedua pelaku terekam kamera CCTV milik minimarket, ada dua CCTV yang merekam moncier di luar dan di dalam moncier CCTV di luar merekam areal parkir. Sementara CCTV di dalam mereka tempat pembayaran atau kasir, di rekaman CCTV terlihat bahwa kedua pelaku datang mengendarai motor berboncengan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 3 lewat 4 waktu Indonesia Barat, pelaku lalu masuk, menodongkan golok, menguras isi laci lalu keluar. Saat pelaku keluar, waktu menunjukkan pukul 3 lewat 5 waktu Indonesia Barat. Hanya perlu waktu semenit bagi pelaku untuk melakukan perampokan pada dini hari tersebut. Iya, terekam moncier cuman tidak jelas wajahnya karena memakai penutup hidung. Katakanitres Krimpol Sekenjeran Ibtu Indrieh saat dihubungi detik komoncier Senin. Tanggal 15 Juli tahun 2019. Indrieh mengatakan dari rekaman CCTV terdeteksi dua orang pelaku yang melakukan perampokan sekitar. Pukul 3 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Salah satu pelaku turun dan mendatangi kasir lalu menodongkan pisau yang dibawanya. Kalau yang terlihat CCTV itu ada dua orang. Bahwa saja moncier sempat ditodongkan di kasir. Ada kemungkinan ada pelaku lain yang menunggu di luar. Jelas Indrie. Iya, iu, iu, iu.